Apakah itu kepemimpinan? Ini berasal dari kata leader yang berarti pemimpin, sedangkan kepemimpinan itu adalah leadership. Nah menurut pendapatnya Colgate, kepemimpinan didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk mengarahkan aktivitas pengikutnya menuju pencapaian tujuan. Pendapat lain mengatakan, yaitu dari Hasibuan, kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian apa itu pemimpin? Seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan dalam satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu atau beberapa tujuan. Ini menurut pendapatnya Kartini Kartono. Pada dasarnya, manusia sudah terlahir sebagai pemimpin. Menurut ilmu pengetahuan, awal terbentuknya manusia terbentuk dari jutaan sperma, kemudian hanya satu yang diperlukan untuk pembuahan sel telur dan akan berkembang menjadi manusia. Pada kesimpulannya, manusia terlahir menjadi seorang pemenang atau pemimpin tergantung dari manusianya dalam menyikapi kehidupannya. Selanjutnya, mari beralih ke organisasi. Apa itu organisasi? Ialah sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang bahkan lebih, menurut Chester I. Bernard. Kemudian mendapat lain, yaitu mengatakan sistem hubungan yang terstruktur, yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian bagaimana hubungan kepemimpinan dengan organisasi? Aspek kepemimpinan merupakan inti dari organisasi yang memegang peranan sangat penting. Karena pemimpin adalah orang utama yang menentukan hitam putihnya organisasi yang dibawahinya. Lalu, seperti apa pentingnya kepemimpinan dalam organisasi? Keberadaan pemimpin sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Keberadaan pemimpin sangat dipengaruhi oleh perilaku-perilaku individu itu sendiri. Demikian untuk penjelasan mengenai kepemimpinan dan juga organisasi. Baik, mari kita mulai dengan prinsip-prinsip yang mendasari karakteristik seorang pemimpin. Yang pertama adalah belajar seumur hidup. Kemudian yang kedua berorientasi pada pelayanan. Dan yang ketiga membawa energi yang positif. Kita kembali ke belajar seumur hidup. Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya belajar melalui membaca, kemudian menulis, observasi, dan juga mendengar. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Kemudian yang kedua berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani, tetapi sebaliknya yaitu melayani. Sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberikan pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Dan kemudian yang ketiga membawa energi yang positif. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan yang baik. Kemudian berkaitan dengan energi positif. Seperti apa nih energi positif yang harus ditunjukkan oleh seorang pemimpin? Yang pertama yaitu harus percaya kepada orang lain. Yang dimaksud orang lain di sini adalah staff atau bawahannya. Sehingga mereka mempunyai motivasi untuk mempertahankan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian. Kemudian yang kedua keseimbangan dalam kehidupan. Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya. Berorientasi kepada prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri antara kerja dan juga olahraga. Kemudian istirahat dan rekreasi. Nah keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang ketiga melihat kehidupan sebagai tantangan. Dalam hal ini tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Kehidupan adalah suatu tantangan yang dibutuhkan. Mempunyai rasa aman yang datang dari dalam diri sendiri. Nah rasa aman tergantung pada inisiatif, kemudian keterampilan, kreativitas, kemauan, keberanian, dinamisasi, dan juga kebebasan. Kemudian yang keempat adalah sinergi. Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis perubahan. Mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya. Sinergi adalah kerja kelompok dan memberi keuntungan ke dua belah pihak. Dan yang kelima yaitu latihan mengembangkan diri sendiri. Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri untuk mencapai keberhasilan yang tinggi. Jadi dia tidak hanya berorientasi pada proses. Kemudian unsur-unsur untuk pengembangan diri ini adalah ada tindakan. Tindakan ini dengan bertindak mereka akan memahami bagaimana seharusnya seorang pemimpin berfungsi dengan efektif. Kemudian kepedulian. Tanpa kepedulian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain dengan optimal. Kemudian berpengaruh. Jika orang yang Anda pimpin tidak mengikuti apa yang Anda katakan, berarti masih ada yang kurang dari diri Anda. Kemudian role model. Hidup Anda seperti lemari pajang yang dilihat oleh orang lain. Orang akan menilai dan mengikuti apa yang Anda contohkan. Dan yang terakhir adalah akal dan ketegasan. Menghadapi orang yang sulit, kadangkala pemimpin harus berani menggunakan sikap yang tegas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.